Petugas gabungan di Makassar, Sulawesi Selatan gelar simulasi sistem pengamanan kota demi memberi rasa aman dan nyaman menjelang pil kada serentak. Selain itu, sejumlah peristiwa lain telah kami rangkum dalam kilas peristiwa fokus pagi. Untuk memberikan keamanan kepada warga jelang pil kada serentak, petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Petugas Damkar, Dinkes, dan Dishub Kota Makassar menggelar simulasi sistem pengamanan Simpam Kota. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat jelang pil kada serentak. Simulasi meliputi penanganan kericuhan massa dengan sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon, pengurai massa, serta personel dengan tameng. Aktivis dan penggiat demokrasi di Yogyakarta melakukan aksi spontan penurunan bendera setengah tiang di kampus UII Yogyakarta. Aksi ini sebagai respon kekecewaan karena DPR dan pemerintah yang memiliki interpretasi berbeda dalam putusan MK soal ambang batas belgada. Selesai melakukan konsolidasi, rencananya para penggiat demokrasi, aktivis, serta akademisi akan menggelar aksi turun ke jalan. Sejumlah elemen pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM, si kerakyatan menggelar pernyataan sikap menolak revisi undang-undang pil kada di depan gedung DPR RI Kamis Dinihari. Rencananya, aliansi BMSI kerakyatan akan menggelar aksi turun ke jalan secara serentak di 14 wilayah Indonesia dengan total 350 kampus. Sementara itu, usai pelaksanaan aksi pernyataan sikap apart polisian dari Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah pengamanan dengan memasang bari kade pengamanan di depan gedung DPR RI.